Intro Oke selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat temen-temenku semua yang beragama lain Baik temen-temen Di perjumpaan kita kali ini Seperti biasa di hari Rabu, Kamis Ataupun di hari Jumat Kita akan memberikan salah satu rekomendasi Buat temen-temen semua Kali ini kita ada di rekomendasi real pancing Oke temen-temen Real pancing yang akan saya rekomendasikan Buat temen-temen semua kali ini Jadi kita kemarin Beberapa waktu yang lalu Datangin dari Langsung kita pesen dari Via Shopee Dan disini kita datangnya lumayan cukup lama Sekitar 2 minggu Tanpa berlama-lama temen-temen Biar gak penasaran Ini adalah salah satu real yang Kita datangkan khusus dari Negeri Cina sana Jadi kita pesen sekitar 2 minggu baru nyampe Dan setelah datang Saya rasa sudah saya coba Dan saya pergunakan untuk mancing Ini sangat rekomendasi sekali Buat temen-temen semua Jadi pas waktu kita pergunakan Saya rasa Untuk temen-temen yang baru ingin belajar memancing Tidak akan mengalami kesulitan ya temen-temen Jadi ini sangat mudah dioperasikan Jadi pengoperasiannya sangat mudah Dan juga gak butuh Temen-temen Cari feel untuk Lempar real ini Feelnya gak perlu Kita harus nyari-nyari Enggak Pas waktu datang pertama pun Saya pergunakan Cuma atur berat lur Dan beberapa aspek Antara joran Dan berat lur Dan kelenturan Joran Untuk pas waktu pegasnya Itu enak banget Saya cuma ukur Dari beberapa tensionnya aja Saya ukur disitu Dan saya rasa Cukup mudah untuk settingan Daripada Real ini Ini adalah Real dengan tipe BFS ya temen-temen Dengan model round Ya saya rasa Dengan model model seperti ini Sangat klasik ya Keren makanya Vintage Oke kita langsung Review Real keren ini Semoga ada peruntungan ya Kita isirahkan dulu Umpan propeller kita Kita pakai soft rock kali ini Semoga beruntung Bismillah Bismillah Oke Sekir sih Kita pakai kecil Ya Aduh Ya disini Ternyata putus Yang kita gunakan Oke Terus efektif sih Terus mewati kantor Ih Size nya Mantap-mantap Idi Gabus mantap-mantap Penuh dengan lumpur gabusnya Oke kita cuci dulu A-A-A-A-A Tester kita berhasil Temen-temen Lebih efektif Ternyata pakai soft rock Luar biasa ya temen-temen Nih Efektif ya Pakai soft rock Jadi semua umpan Pada dasarnya Semua itu killer Tapi tergantung Bagaimana cara kita Pergunakan di spot Dan lokasinya Jadi itu semua Tergantung daripada kita Feeling kita Keyakinan kita Jadi Kita bergunakan Feeling kita Oke Mantap nih Air mancing Mantap Bismillah Strek Oke Keduh Keduh Oke Mantap nih Mantap nih Mantap Sampai ranta Mantap nih Bebek kita disamberkan gendut Nih empat bebek kita Gendut dua kali samberan tadi Sangat mantap luar biasa Mantap nih Oke teman-teman Ini adalah Sabri Jadi Rail yang saya datangkan cukup lama Dari Negeri Cina sana Ini adalah tipe yang DX101 Jadi Rail Sabri ini Kalau kita mau beli cukup lama Untuk pemesanannya Karena harus Kita langsung datang dari Cina sana Ini Balbering 9 plus 1 ya teman-teman Oke next kita akan buka Dari booknya Pas waktu kemarin kita datang Kita ada beberapa Ini kita dapat Oil untuk gear Ini adalah untuk melumasi Pada bagian-bagian kirinya Ada pengunci juga Oke kurang lebihnya Seperti itu Ini tidak ada lagi Kita dapat Oke Buku petunjuk seperti ini Dominan tulisan Chinese ya Oke Pas waktu kita melakukan pembelian Kita akan dapat Tas ya Tas rail atau bisa dikatakan dengan Sarung rail Seperti ini teman-teman Nah mewah banget ya Jadi ini Melindungi rail kita Agar tidak mudah Lecet-lecet Karena benduran Kesana kemari Ini Tas sarung Bisa melindungi Dari bagian Bodi-bodi rail ini Oke next selanjutnya Untuk teman-teman Ini sudah saya isi Apa namanya Sudah saya isi Benang PE ya Jadi di benang PE ini Saya pakai ukuran 06 Karena spoolnya tergolong pendek Selo 10 Jadi kita di 06 ini Cukup hanya sekitar 50 sampai 80 meter saja Jadi teman-teman Keuntungan dari Rail-rail tipe Selo gini Pas waktu lemparan itu Enak Kita untuk Lur-lur ringan itu Sangat terbantu Sekali untuk lempar Lebih jauh Di berat Lur sekitar 2,5 Ataupun 3 gram Ini masih bisa Untuk long case Karena lebihnya Seperti itu Kemarin juga Saya pergunakan Di lur Berat hingga 5 sampai 6 gram Dia masih oke Rail ini Maximal dragnya 6 kilo Oke selanjutnya Kita akan Cek Di Bagian body Deminan warna silver Untuk beberapa Alis Ada berwarna hitam Handle Aluminium Seperti ini Hitam Berwarna hitam Aluminium Berwarna hitam Dan pegangan handle Ini berbahan rubber Karet Oke seperti ini Untuk rasio Daripada Rail ini 7.0 Banding 1 Jadi rasinya 7 Oke Sekarang ini Kita coba Pake penerangan Biar ini Kelihatan Ini ada Tulisan sabre Oke Teman teman Di DX 101 Ini PE Dengan diameter 1,2 Ini muat Sampai 80 meter Dengan diameter 1,5 Muat Sampai 65 Meter Tapi pada Ternyata nya Di PE 06 Aja Dia Cuma muat Sampai Hanya 80 Atau 70 Meter Saja Jadi Seperti itu Teman teman Karena Silu ya Teman teman Jadi Pendek Di bagian Spoonnya Oke Next Selanjutnya Ini Pas waktu Pemesanan Teman teman Ada handle Kiri Dan juga Ada handle Kanan Jadi Sesuai karakter Teman teman Biasa menggunakan Handle kiri Atau handle Kanan Teman teman Bisa pesan Kalau saya Pribadi Saya ada tangan Dengan handle Kiri Karena saya Lebih suka Dengan menggunakan Handle kiri Untuk Start drag nya Ini Ada clicker nya Di bagian Start drag Oke Dia berwarna hitam juga Untuk bagian Di start drag nya Untuk tensen Ini Putarannya Tidak ada clicker Seperti biasa Pada beberapa Rail Lain nya Untuk material Body Daripada Rail ini Ada beberapa bagian Yang aluminium Dan juga ada Bagian yang Plastik Ya Kurang lebihnya Dominasi antara Plastik dan aluminium Cuman di beberapa Bagian tertentu Memang harus Menggunakan aluminium Karena Dibutuhkan Kekuatannya Di sana Di bagian link guard nya Dia berwarna Silver seperti ini Model nya Panjang Lebih Memberikan Keluasa Pas waktu PE keluar Tapi disini Tetap PE keluar Berurutan Jadi ini Space nya Lumayan Banyak Karena dia lebih Model memanjang Seperti ini Mungkin ada Keuntungan Yang saya rasa Dengan model Seperti ini Saya rasa Dengan model Seperti ini Keluar lane Lebih Lebih bisa Luasa Dan lebih Bisa enak Dia berbahan Aluminium Besi Seperti ini Saya rasa Ini sangat kuat Sekali Berwarna Silver Next Kita Cek Di bagian sini Ada Berwarna Hitam Ada tempelan Sticker Saya rasa Ini bisa Dilepas Oke Teman Teman Tapi disini Tidak kita Lepas Ya Kurang lebihnya Seperti itu Teman Teman Kita mau Cek Oh Ini ada Sedikit Kekurangan Teman Teman Jadi disini Ada Space nya Jadi Ini Teman Teman Misalnya Disini Ada Space nya Teman 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 Bisa Lihat Dia Agak Sedikit Oblak Tapi Saya Pas Waktu Ini Ada Jarak Pas Waktu Kita Tuh Ngulung Sedikit Saya rasa Ada Masalah Untuk Drag nya Kita Coba Di Drag Terkencang Ini Tidak Bisa Keluar P nya Oke Kita Coba Satu Kali Bunyi Drag Jadi Antara Untuk Bagian Star Drag nya Jadi Pas Waktu Kita Dikit Aja Pas Waktu Ngasih Lost Satu Bunyi Ini Dia Perubahannya Banyak Banyak Mulai Dari Yang Kenceng Terus Ini Lost Jadi Lumayan Jauh Jadi Tidak Rapet Jadi Jadi Satu Klik Aja Teman Teman Sudah Bisa Merasakan Perbedaan Yang Cukup Signifikan Dari Yang Drag nya Keras Langsung Dia Bisa Halus Seperti Ini Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Rail Ini Ukurannya Tergolong Cukup Kecil Ya Teman Teman Oke Kita Akan Coba Buka Di Bagian Dalam Biar Teman Tidak Menasaran Jadi Untuk Membuka Bagian Dia Kita Buka Ini Dulu Kita Putar Seperti Ini Setelah Kita Buka Untuk Munci Kesana Putarannya Kalau Kita Buka Kesini Perlawanan Kita Buka Perlahan Seperti Oke Kurang Lebih Seperti Ini Dia Magnetic Disini Ada Ini Teman Settingan Drag Magnetic Kita Mau Tepatkan Di Nomor Berapa Ini Ada Nomor 1 Sampai 10 Oke Di Maximal Drag Nya Juga Ada Teman Teman Bisa Pergunakan Kurang Lebih Seperti Ini Ya Itu Di Dalam Magnetic Ada Beberapa Drag Drag Seperti Ini Untuk Spool Seperti Ini Silo Berwarna Hitam Oh Ya Teman Teman Hati Hati Ya Kemarin Saya Pas Waktu Pergunakan Karena Rail Ini Lebih Cenderung Sering Ngelip Kadang Kadang Jadi P Ini Ngelip Kedalam Jadi Kita Untuk Melepas Selipan Daripada P Itu Kita Bongkar Seperti Ini Setelah Kita Bongkar Kita Lepas P Yang Kusut Kita Kencengkan Kembali Kita Taruh Kepada Linenya Seperti Ini Disini Kadang Kadang Pas Waktu Kita Lepas Seperti Ini Ini Baring Baring Sangat Mudah Sekali Lepas Tempat Di Sana Tapi Untuk Baring Ini Sangat Mudah Lepas Tempah Hari Pernah Lepas Dan Untungnya Ketemu Tapi Pada Desari Untuk Baring Ini Kita Bisa Dapatkan Dimana Aca Ya Kita Bisa Dapatkan Di Beberapa Toko Yang Menjual Baring Dengan Ukuran Yang Sama Asal Kita Tahu Daripada Ukuran Baring Tersebut Untuk Penempatan Baring Disini Jadi Teman Teman Cukup Hati Hati Pas Waktu Lepas Ini Mudah Sekali Lepas Waktu Bongkar Ataupun Apa Gitu Teman Teman Hati Hati Kadang Kadang Nyilipnya Kesini Jadi Itu Sedikit Beberapa Kekurangan Daripada Rail Ini Biar Teman Teman Bisa Lebih Waspada Menggunakan Daripada Rail Untuk Beberapa Bagian Dan Ukuran Akan Saya Ukur Di Video Berikut Ini Teman Teman Bisa Cek Di Video Setelah Ini Mari Teman Teman Saksikan Terima Saksikan Teman 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 Berikut Yang Bisa Saya Bagikan Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman semua jadi disini teman-teman mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua mau menggunakan real dengan tipe yang saya gunakan ini atau teman-teman mau pilih dengan model yang lain saya rasa itu bebas pilihan teman-teman semua tapi kenapa saya harankan dengan teman-teman menggunakan real ini karena real ini disamping pengoperasiannya sangat bisa sangat mudah dengan dan tampilan juga keren wajiblah teman-teman miliki Oke saya Dika terima kasih banyak buat teman-teman semua nyasihkan video sampai dengan akhir Assalamualaikum sampai jumpa di trip dan tips-tips mancing selanjutnya ikuti terus keseluruhannya ayo reng mancing mantap nih